Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillah minasyaitanirrajim Fada'u'llaha mukhlisina lahuddin Walaukarihal kafirun Saudakallahul'azim Firman Allah mengatakan Peribadahlah kalian kepada Allah Penuh dengan keikhlasan Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya Kenapa kita mesti ikhlas di dalam menjalankan Peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita Untuk menjalankan ibadah Maka ibadah sendiri Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Ibarat Seorang karyawan yang diberikan pekerjaan oleh tuannya Lalu dia bekerja dengan profesional dengan baik Selanjutnya pimpinan kantornya memberikan prestasi Memberikan apresiasi Dengan sebuah misalkan sebuah mobil yang mewah Karena prestasi yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut Lalu tidak lama kemudian Si karyawan tersebut membawa mobil ke kantor Dan terus memamerkan kepada pimpinan kantor tersebut Maka kata tuannya atau kata pimpinannya Saya tahu Itu mobil itu adalah pemberian dari saya Kenapa harus dipamerkan kepada saya Pun demikian ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa sholat Kita bisa puasa Kita bisa baca Al-Quran Kita berzikir kepada Allah Malamnya tahajud Bisa bersedekah Itu semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Atas dasar taufik yang Allah berikan kepada kita Maka malu kalau kita melaksanakan ibadah Tidak didasari dengan keikhlasan Malu kita melaksanakan ibadah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Atau malu kita melaksanakan ibadah Disertai dengan niat yang lainnya Maka tiada lain dan tiada bukan Ketika kita menjalankan ibadah Adalah bentuk syukur kepada Allah Bahwa terima kasih ya Allah Masih memberikan taufik kepada kita Bahwa kita masih bisa melaksanakan peribadahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Menjadi ilmu yang dapat diamalkan Dengan ikhlas Untuk meningkatkan kualitas keimanan Keislaman dan ihsan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi malu kita Kalau beribadah Tidak disertai dengan keikhlasan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah sendiri Adalah taufik yang diberikan kepada kita Untuk melakukan penghambaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Semoga memperkuat keimanan Keislaman dan ihsan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton